Kamis pagi, Ketua Tim Penggerak PKK dan Ketua Dekrana Seda Kota Jambi resmi dilantik oleh Wakil Ketua Satu Tim Penggerak PKK Provinsi Jambi. Pelantikan berlangsung di Aula Geria Mayang, Rumah Dinas Wali Kota Jambi. Setelah Wali Kota dan Wakil Wali Kota Jambi resmi dilantik pada 7 November lalu oleh PLT Gubernur Jambi, Fahrori Umar. Kamis pagi, Ketua Tim Penggerak PKK Kota Jambi turut dilantik oleh Wakil Ketua Satu Tim Penggerak PKK Provinsi Jambi, Rahimah Fahrori. Pelantikan diawali dengan pembacaan surat keputusan. Dilanjutkan dengan melantik Yuliana Fasla sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Kota Jambi dan Dekrana Seda. Wakil Ketua Satu Tim Penggerak PKK Provinsi Jambi, Rahimah Fahrori berharap, Tim Penggerak PKK Kota Jambi dapat bekerjasama dan bersinergi memajukan PKK di Provinsi Jambi. Harapan kita pengurus Dekrana Seda dan PKK Provinsi Jambi sudah dilantik. Bisa bekerjasama dengan Provinsi Jambi, saling bahu-membahu. Mungkin saya lebih tua, ibu di kota yang PKK dan Dekrana Seda dan muda mungkin kami kakak adiklah saling bahu-membahu demi untuk memajukan Provinsi Jambi. Wali Kota Jambi Sarifasa dan Wakil Wali Kota Jambi Dr. Maulana yang turut hadir dalam kegiatan ini mengucapkan selamat atas dilantiknya Ketua Tim Penggerak PKK Kota Jambi, sekaligus sebagai Ketua Dekrana Seda Kota Jambi. Fahra berharap di periode kepemimpinannya yang kedua ini, Ketua Tim Penggerak PKK dapat membuat program yang selaras dengan moto Jambi terkini, guna peningkatan perekonomian masyarakat. Pada lima tahun pertama sudah kita jalankan dan kita sudah upgrade naik ke kelas bagaimana PKK ini harus selaras dengan moto Jambi terkini. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena visi Kota Jambi tetap tidak berubah yaitu sebagai pusat perdagangan dan jasa berbasis masyarakat yang berahlak, berbudaya dengan mengedepankan pelayanan berlima. Juliana Fahza mengatakan setelah dilantik dirinya akan menyusun kepengurusan yang baru dan menyusun program yang akan dijalankan. Untuk program unggulan di bidang PKK yang akan dilakukan, Juliana mengatakan akan melakukan program pemberian makanan tambahan untuk murid sekolah, terutama paut. Sedangkan di bidang Dekrana Seda, Juliana mengatakan akan mengumpulkan pelaku UMKM, guna membahas kebutuhan yang diperlukan untuk menuncang peningkatan perekonomian masyarakat Kota Jambi. Langkah ke depan setelah dilantik yang pertama adalah saya harus menyusun kepengurusan yang baru, karena kepengurusan yang lama sudah berakhir, jadi di sini saya perlu menyusun kepengurusan yang baru. Kalau program, ada beberapa program tahun lalu yang sebelum-sebelumnya yang masih saya pertahankan. Jadi PR kami adalah bagaimana mempersatukan para persepsi dari para pelaku usaha UMKM yang ada di Kota Jambi. Terima kasih telah menonton!